Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami condanco akan ngosan ya Ngosan kali ini kami akan membahas Skenario 2023 D.I.Y Nah, bagaimana ceritanya kok ini Skenario 2023? Oke, kita saksikan saja bersama Nah, setelah kemarin kita membahas Skenario 2024 Jateng Kenapa kok Jateng 2024? Ya, karena memang Jateng itu terdapat dari bab Beberapa klub dan banyak klub Dan klub-klub tersebut memang harus memulai pembenahan Dari sedikit demi sedikit Tidak langsung cuk-cuk langsung munggah gitu Ya, susah Maksudnya kita menyadari juga Tim Jateng masih perlu berproses juga Tidak langsung instan Nah, seperti itu Nah, kalau D.I.Y. Kenapa kita menyebutkan 2023? Nah, D.I.Y. yang kita sebutkan ini ada tiga klub sebenarnya D.I.Y. itu terdiri dari Yogyakarta sendiri Ada PSIM, Sleman, ada PSS Sleman Terus dari Bantul Ada Persibah Bantul Sebenarnya ada juga Gunung Kidul Ada juga banyak Kalau sekarang ada Mataram Utama Yaitu tim MAPASA juga kurang tahu Soalnya tim juga baru didirikan tahun kemarin Nah, yang kita lebih unggulkan memang tiga klub Dari D.I.Y. ini ya Antara PSIM, PSS Sleman, dan Persibah Bantul Nah, kalau PSS Sleman memang sudah bergerak di Liga 1 Bahkan PSS Sleman sudah mulai membangun-membangun fasilitas yang Apa ya, sudah mengikuti tren lah Tren masa kini lah Hebat kan seperti itu ya Untuk PSS Sleman Nah, kalau untuk PSM Yogyakarta sendiri ini sudah Ya, tahun ini sudah mulai berbenah Dan ya mungkin saya rasa tahun ini sudah saatnya lah PSM Yogyakarta itu Untuk naik ke Liga 1 itu memang sudah saatnya Nah, kalau dari Persibah Bantul Itu kan masih di Liga 3 Klub ini masih ya mungkin masih apa ya Banyak sengketa, banyak kontroversi, dan lain-lain yang sebenarnya kemarin itu Nah, bahkan mereka lawan klub apa ya Kabupatenya ada kalah gitu Maksudnya dalam arti ya susah juga Kalau Persibah Bantul Menurut pendapatmu ini jok 2023 akankah terrealisasi tersebut itu Tiga tim ini Ya, kita jelaskan ya 2023 Keinginan kita atau harapan kita PSS tetap stay di Liga 1 Kalau bisa papan atas PSM Yogyakarta bisa naik ke Liga 1 Karena memang sudah saatnya Dan was Warga mati lah Karena tahun kemarin ya Sudah semifinal ya Harusnya mungkin Untuk tahun ini Bisa loss ke Liga 1 Dan 2023 bisa ke Liga 1 Atau stay di Liga 1 Untuk Persibah Bantul sendiri Kini nih Kita mungkin pesimis dengan Mataram Utama Ini tim kayaknya gak bertahan lama lah di Liga 2 Ini cuma prediksi kita sih Tapi kalau Persibah Bantul Saya yakin lah Gak mungkin DIY ini kosong di Liga 2-nya Ketika PSM naik Ya, tau sendiri lah Belantika sepak bola Indonesia itu kayak apa Ada intrik-intrik dan non teknis Dan lain-lain lah ya Gak mungkin Liga 2-0 DIY Pasti ada yang naik Antara nanti Mataram Utama tetap stay Atau Persibah Bantul naik Tapi kalau keinginan kita Atau prediksi kita Persibah Bantul naik Mataram Utama turun Ya, kalau itu Cuman prediksi ya Kalau Mataram Utama turun Kalau enggak ya dijual Itu biasanya Kalian keungguna lah Ibarat kan Klub-klub Indonesia itu kan seperti itu Nah, kalau dari segi fasilitas 3 DIY ini sudah sangat siap sekali Bahkan dari mulai segi stadion Dari mulai akses dan lain-lain Ini sudah sangat mumpuni sekali Bahkan dari segi Ya, mungkin kalau dari Saya sebutkan lebih dahulu Dari PSM Yogyakarta ini Sudah punya Mandala Krida Ini cuma tinggal Ngasih lampu sebenarnya Yang kemarin kan tinggal Ngasih lampu Tapi kalau untuk info terbaru Saya juga kurang update Untuk Mandala Krida Yang setakhir saya dengar itu Memang dana digunakan Untuk COVID terlebih dahulu ya Kalau untuk Mandala Krida ini Nah, stadion ini sudah Selesai direnovasi Bahkan stadion ini sudah Sangat layak sekali Untuk tim PSM Yogyakarta ini Bertengker di Liga 1 ya Maneman gitu Stadion ini sapi Masuk ya Liga Loro gitu kan Maneman banget Seperti itu Bisa dibilang Kalau Dikait-kaitkan dengan Klub Liga 1 lainnya Mandala Krida ini Bisa lebih unggul gitu Makanya Lebih bagus lah Ibaikan sudah Mumpuni lah Kalau untuk standar AFC juga sudah Oke, sudah Bagus gitu Kalau dari PSS Liman PSS Liman sudah punya Magu Harjo Itu sudah Ya, terbukti lah Untuk Liga-Liga Indonesia Kemarin Sudah Layak lah Magu Harjo ini Dia tinggal paling Kalau untuk Melaju ke Asia Ya, paling Kursi Biasanya kan Seperti itu ya Kursi single seat Itu perlu ditambahkan Di Stadion Magu Harjo Ini ya Orang angin lah Wih, gampang banget lah Nah, seperti itu Mudah Yang penting kan Stadion ini sudah Layak Sudah mumpuni Ya, sudah Masuk lah Seperti itu Kalau dari Persibah Bantul Itu ada Sultan Agung Itu ada stadion Yang Tandanganku Juga udah Bagus Yang dulu Eh, dulu itu Sempat dipakai Persija Jakarta Terus Ya, stadion ini Sempat dipakai Klub-klub luar ya Malah Daripada Bantul Bantul sendiri Malah Masih di Liga 3 Ini kalau Menurut pendapatmu Kalau dari Stadion 3 Yang saya sebutkan Tadi Fasilitasinya Gimana ini Tentang DIY ini Gak ada masalah Sudah sangat layak Sekali ya Bahkan Untuk Persibah Bantul Dia di Liga 3 Tapi Stadionnya Serasa Liga 1 Levelnya Liga 1 Terus PSCM Jogja Ini juga Stadionnya Levelnya Liga 1 PSS Gak usah ditanya Karena memang Sudah sangat layak Beda Cerita Kalau kita membahas Klub-klub datang kemarin Mungkin Kalau PSCS Cilacap Atau Persijak Jepara Itu kan Mungkin stadionnya Agak Banyak pembendahan Raga Teakeh Radoan Tapi Kalau yang Tiga tim ini Di DIY Serah Raga Takeh Tidak Kalau yang Kita bilang tadi PSM Jogja Mandala Gerida Cuma Membutuhkan Lampu Kalau Persibah Bantul Serasa Ngopo-ngopo Karena Sudah Sudah Dipakai Klub Liga 1 Jadi Gak Gak ada masalah Secara verifikasi Nasional Kita berbicara Verifikasi Nasional Atau PSSI Bukan AFC Kalau AFC Mungkin Ya ada Pembenaran Di Maguharjo Mandala Gerida Maupun Sultan Agung Kalau Untuk Standar Nasional Apalagi Persisba Untuk Dipakai Hanya Di Liga 2 W Sangat Sangat Layak Joss Ya betul Sekali Kalau Untuk Stadion Sultan Agung Apalagi Ketiga Tim tersebut Pernah Menang Liga 1 Liga 1 Pernah Menang Kasa Tertinggi Liga Indonesia Tiga 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 Bahkan Ada dari PSM Yogyakarta Ada PSS Sleman Ada Persibah Pantul Tiga 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 Terpuruk 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 Terdegradasi Liga Tiga 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 Diri bagus gitu, lah ini juga Sama, Mandala di Renov Mandala juga bagus pada akhirnya sekarang Bahkan stadion ini cukup, ya mewah lah Walaupun memang Kemarin baru sempat Buat Liga, cuma sebentar akhirnya Corona itu ya, saya sangat menyayangkan Sekarang, sebenarnya stadion ini sudah Jadi dari tahun-tahun kemarin Kalau stadion Mandala Krida ini Bisa dicek saja stadionnya seperti apa Nah, kalau untuk menurut pendapat Tentang PSIM Dan Persibah Bantul Kalau untuk peluang lolos ini, gimana ini Tahun ini, kan 2023 Berarti tahun besok ya ini ya Berarti, harus persiapan lebih awal ini Yang paling niat PSIM Jogja Terutama, mereka sudah mendatangkan pelatih Sudah geregetan lah, apalagi tahun kemarin Gagal lolos Keliga satu, cuma tinggal sedikit lagi Satu langkah gagal Ya pasti, sekarang semangatnya mengebu-gebu Dari manajemen PSIM sendiri Dari supporter Brajamusti Dan Maiden sendiri, dan lain-lain Nah, tapi untuk pertanyaannya Persibah Bantul gimana? Ya, kita mungkin Agak susah mendapatkan informasi Untuk Persibah Bantul Kondisi terakhir ini Ya, semoga saja Dengan Apa ya Naiknya Mataram utama ke Liga 2 Bisa memotivasi Persibah Bantul Masa klub lagi hanya Raduwi supporter Semoga Liga Liga Loro Klub singwis di supporter WSU Bahkan setahun ini Liga Cici Kok ini Liga Telu? Nah, ini kan sebagai motivasi besar lah ya Bagi supporter Persibah Bantul Dan Pengurusnya terutama Manajemennya Ini Kesempatan ya 2023 2023 Liga 2 harga mati Bagi Persibah Bantul PSM Liga 1 harga mati Kalau PSS Wajib 10 besar Nah Kalau untuk PSS Saya tidak mau menarjetkan terlalu tinggi Kalau untuk PSM Yogyakarta sendiri Memang Biasa nih Kalau ini berbicara tentang kutukan Ya memang Tempat besar Biasanya baru ini lolos Maksudnya seperti itu ya Dulu-dulu yang Sebelum ini memang seperti itu Kasusnya Sebelum ada tim-tim Sultan-sultan datang Ini memang Kasusnya seperti itu Tahun ini 4 besar Tahun besok Pasti lolos Itu kutukannya Tapi ya saya juga Kurang tahu sebenarnya Nah Kalau untuk Persibah Bantul Bahkan Sikip ya Memang Kok ini memang Harus memang Mendapat dukungan dari Pemkot Setempat terlebih dahulu Supporter Ya mungkin harus kumpak lah Berarti kan Menuntut tim ini Ini agar lebih baik Ya bisa dicontoh Persibah Pati aja Bahkan saya dengar kabar tadi Supporter Persibah Pati ini Sebenarnya sempat Apa ya Relang amin Bajuk dinggo klepe Loh Seperti itu ya Urunan dinggo klepe Seperti itu Bahkan Digempur dengan Apa ya Tim siluman Ya walaupun dulu Bantul memang Menolak siluman juga sih Sebenarnya saya juga respect Tapi Klub lokale Malah terburuk Tekan saiki Maksudnya seperti itu Ya memang harus Segera bangkit lah Nah mungkin itu dulu saja Perbincangan kita Tentang DIU 2023 Nah jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax